Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kapan anda menonton acara ini Selamat datang di Mojok Mentok sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir tentu saja dibawakan secara cerdas tangkas dan rengginas oleh saya sendiri Agus Mulyadi Agus Mulyadi Agus Mulyadi sebagai host yang akan menemani anda kasus kecanduan judi online di Indonesia sudah mencapai titik yang memprihatinkan berdasarkan data dari pengadilan agama di berbagai daerah di Indonesia terjadi kenaikan angka gugatan cerai dari istri kepada suami akibat kecanduan judi online Di Kabupaten Lampung Utara misalnya di tahun 2023 ini setidaknya sudah ada 12 gugatan perceraian akibat judi online Sementara di Pringsewu, Lampung, Pengadilan Agama Pringsewu hingga saat ini sudah menerima berkas kasus perceraian karena judi online sebanyak 377 kasus dari total 718 perkara yang masuk Di Kabupaten Berau, kasus perceraian akibat judi online dari periode Januari 2023 hingga Agustus 2023 sudah mencapai 214 perkara Fenomena perceraian karena judi online ini satu persatu mulai terjadi Banyak pengadilan agama yang mulai mendapatkan berkas cerai talak maupun cerai gugat karena judi online Beberapa daerah seperti Bandung, Cianjur, Purwakarta, Karawang dan daerah-daerah di Jawa Barat mulai kebanjuran perkara cerai karena judi online ini Betapa sangat destruktifnya dampak dari judi online ini ya bukan hanya mengurangi duit di dompet tapi juga mengurangi kolom nama di kartu keluarga karena istri minta cerai saya tidak suka dengan perceraian ya namun kalau ada istri yang menggugat cerai suaminya karena ketagihan judi online saya mendukung penuh para suami apalagi yang sudah jadi bapak yang ketagihan judi online memang tidak layak diajak berumah tangga duit yang harusnya buat beli buku sidu atau susu anak malah dibuang dan sia-sia diberikan cuma-cuma buat Dewa Zeus ya Dewa yang sudah jelas gak akan ikut layak kalau kita mati karena bunuh diri akibat depresi gara-gara judi makanya buat bapak-bapak ya para suami ayo sadar ya satu-satunya pihak yang bisa kaya karena judi online itu cuma bandarnya bukan pemainnya pemain akan selalu kalah uangnya akan selalu habis kalau memang pengen menguji peruntungan dan adrenalin ganti saja dengan mancing pak ya sama-sama tidak tentu dapetnya tapi setidaknya ya tidak mengurangi duit ya gak menguras duit gak perlu depo terus-menerus cukup beli senar dan joran satu kali bisa dipakai berkali-kali istri mungkin tetap bakal muring-muring tapi rasanya tidak bakal sampai menggugat cerai kalaupun ada jumlahnya sangat sedikit bila dibandingkan dengan cerai karena judi online adrenalin memang bumbu hidup bagi lelaki tapi kalau bisa ya kalau bisa carilah adrenalin melalui jalan yang potensi cerainya lebih kecil mancing itu pembalap Moto2 Alonso Lopez mendapatkan pengalaman yang menarik jelang perhelatan MotoGP Mandalika 2023 pada 13-15 Oktober 2023 mendatang saat berada di Nusa Tenggara Barat ia sempat kehilangan kunci motor Yamaha NMAX yang memang biasa ia gunakan selama di Indonesia ia pun kemudian disarankan untuk memakai jasa duplikat kunci di sana Alonso dibikin kagum oleh kemampuan tukang kunci dalam menduplikat kunci motor miliknya yang bisa dibuat hanya dalam waktu 10 menit biaya yang dikeluarkan pun murah hanya 6 euro atau sekitar 90 ribu rupiah dalam unggahan Instagramnya ia sampai bercanda ingin membawa sang tukang duplikat kunci untuk bekerja menjadi mekanik di tim balap motor miliknya memang dalam urusan bikin duplikat dan imitasi rakyat Indonesia ini punya kapasitas dan skill yang mumpuni mungkin salah satu yang terbaik di dunia di Indonesia nyaris semua hal bisa diduplikat dan dibikin tiruannya konsep ATM amati, tiru, dan modifikasi di negara ini benar-benar diterapkan secara kafah bukan hanya dalam urusan teknologi namun dalam hal apapun termasuk fashion makanya jangan heran kalau di jalan-jalan kita bisa dengan mudah menemukan orang pakai sepatu dengan logo adidas tapi tulisannya adidas, adimas, atau adadeh ya dari duplikat, nyervis, sampai ngakalin sesuatu Indonesia jagonya di negeri ini istilah kanibal yang biasanya merujuk pada istilah orang makan orang sampai mengalami pergeseran makna menjadi penggunaan perintilan dari satu perangkat untuk dipasang di perangkat yang lain hanya di Indonesia istilah dikanibal menjadi sangat tidak menakutkan dan justru sangat manusiawi bangsa ini besar salah satunya karena inovasi dan kreativitas semacam itu banyak barang yang di luar negeri mungkin dibuang namun disini bisa dimanfaatkan wadah odol bisa jadi timbel pancing antena radio bisa jadi tuding busi bekas jadi petasan banting ya dan sebagainya di dunia kuliner lebih ekstrim lagi pepaya dan cabai busuk bisa jadi saus ampas tahu bisa jadi gembus nasi basi bisa jadi kerupuk karak atau gendar bahkan ketika beling atau lampu neon dirasa sayang untuk dibuang masyarakat Indonesia dengan serta mertandadi dan kerasukan agar itu beling dan lampu neon masih tetap bisa dimakan pemerintah kita boleh jadi bobrok tapi ketahanan pangan dan kecakapan teknologi kita akan selalu kuat dan teruji oke untuk berita ketiga kita akan membahas tentu saja bersama Narsum yang tentu saja kompeten dan terpercaya siapa dia? ya ini mas Ega Stiker ya jadi mas Ega Stiker ini adalah pengamat dan praktisi grup whatsapp RTRW dan kita akan membahas juga bersama tentu saja mas Prayit jadi kalau mas Prayit ini adalah member grup whatsapp RTRW kalau mas Ega ini praktisi dan pengamat ini member ya jadi kita akan membahas berita ketiga ini mas ya nih kata Kemenkominfo pakai wajah orang lain untuk Stiker Whatsapp atau Meme bisa kena pidana lah gimana ini mas menurut panjenin kan dengan pernyataan Pak Kemenkominfo ini Pak Kemenkominfo apa? aduh, maaf 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 aku curiganya tuh beliau gak punya grup whatsapp di kampung-kampungnya di desanya atau di belakangnya padahal itu salah satu bentuk komunikasi terkini ya pakai stiker whatsapp pakai wajah orang lain gitu ya itu mendekatkan warga kepada ini solidaritasnya solid Kus jangan-jangan masih pakai SMS ini Bapak Kemenkominfo ini ya aku curiga masih surat menyurat Kus cocok, jadi paling cocok itu dia nontonnya Avi Pak ya masih kirim SMS mendukung siapa? ahwi mawar nah karena menurut kami pribadi ya saya memang salah satu pakai wajah orang lain itu memang menjadi keasikan tersendiri di grup-grup whatsapp kita banyak menemukan tuh ya walaupun mungkin ya tidak banyak orang tahu kayak meme itu timbangannya di jekil polisi tapi gambar politik kita kan gak tahu siapa polisinya ya betul sama kadang itu di grup whatsapp tuh yang sering ketemu tuh mohon ketikannya yang sopan tapi gambarnya sopan-sopian ya kita sering kan? betul jok-jok sebab-bapak itu perlu sebenarnya? perlu, sangat-sangat perlu apalagi Indonesia lagi panas-panasnya ini kan? oh sangat konstelasi politik sedang sangat atuh bahkan ada di grup-grup kantor tuh ada kayak meme-meme warga-warga kantornya gimana contohnya? seperti ini nah oh ini oh iya seperti ini nah itu kan? itu sangat menghibur ketika banyak target-target belum tercapai cocok dan biasanya itu wajah di satu komunitas yang paling elek ya karena paling lucu itu dijadikan meme dengan tulisan tapi kok sepilur? biasanya kan gitu loh persis orang duit-duit nah harus satu lagi pak gambar wajah kita ada tanya posisi ya makanya sebenarnya ya nggak salah-salah amat sebenarnya pak gue mau ngomongin karena memang ada aturan hukumnya ya tapi mungkin sebagainya ya kita meminta kepada orang-orang kerelaannya agar wajahnya yang barangkali Pak Jendengan semua punya wajah yang cukup eksentrik dan jelek gitu ya merelakan wajahnya agar dijadikan meme meme atau stiker whatsapp karena ini kan kalau kita baca aturannya itu bisa kena pidana kalau orangnya itu tidak berkenan atau untuk tujuan yang buruk makanya kalau bikin wajah orang itu dijadikan meme atau stiker whatsapp sebisa mungkin itu tujuan yang sangat positif gitu ya sangat positif dan ya jangan tersinggungan lah gitu ya seekh ikhlas, sukur-sukur ada royaltinya cocok fitur seperti ini sudah nggak dibutuhkan jadi nggak bisa dilarang ya kan royalti sukur-sukur, royalti akhirat pak semakin banyak orang menggunakan tabungan amalnya pak ya kan tersenyum saja ibadah apalagi bikin orang tertawa wah iya kan makanya buat bapak-bapak polisi yang sering dijadikan meme timbangannya di cekl polisi anda itu punya pahala yang sangat banyak potensi surga masuk akal potensi surga sangat banyak ya pak Pak Sopan Sopyan ya wah pahalanya di akhirat itu banyak banget ya oh jadi begitu ya bung ya oke kalau Mas Raih gimana? pendapatnya? oh idem oh dia tidak punya pendapat pak betul sekarang kelihatannya memang honornya semakin kecil jadi porsi bicaranya juga semakin kecil pula oke jadi terima kasih bapak Ega sebagai pengamat terima kasih ya dos ya itulah barusan obrolan saya bersama bapak Ega Stiker obrolan saya bersama bapak Ega tadi sekaligus menjadi pengakhir episode Mojok Mentok kali ini sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya tentu saja dengan Narsum yang tentu saja lebih kompeten dan lebih terpercaya sampai jumpa ini lebih banyak banget satu grup loh satu grup ini bisa ngirim stiker apa pak? nyimak tapi gambarkan minyak ini pak ini pak ini pak ini humornya saya mau dikagin pak humornya pak ya Jawa Barat beberapa daerah seperti Bandung, Cianjur, Pewak dewa yang sudah jelas gak ayakan sorry istri mungkin tetap bakal nguring-nguring tapi rasanya tidak bakal sampai menggugat cerai apalagi ya eh sorry ulang bahkan ada di grup-grup kantor tuh ada meme-meme yang toh-toh celeng rasu-toh tuh boleh skip latihan nih tau ngedengannya pak di dikasih dikasih demi iqbal ya hahaha